Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 1 Juni 2024 merupakan peringatan wajib Santo Justinus Martir. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widya Stuti, Masmur dilantunkan oleh Arkadius Ari Wibowo, dan Renungan ditulis oleh Vili Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah roh kudus yang kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan rohnya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Yudas, Bab 17, Ayat 20-25 Saudara-saudara terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh Rasul-Rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman-Mu yang paling suci, dan berdoalah dalam roh kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Rengutlah mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Allah berkuasa menjaga kalian, supaya jangan sampai tersandung. Ia membawa kalian tanpa noda, dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bagi dia, Allah yang Esa, juru selamat kita dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia, kemuliaan, kebenaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Sabda Tuhan. Jawa ku hausakan di kau, ya Tuhan ala ku. Ya Allah engkaulah ala ku, aku mencari engkau. Jiwaku hausakan di kau, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tanus, yang tiada berair. Jiwaku hausakan di kau, ya Tuhan ala ku. Demikianlah aku rindu memandangmu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan diku. Jiwaku hausakan di kau, ya Tuhan ala ku. Aku mahu memuji kau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti di jamu lemak dan sum-sum, jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku hausakan di kau, ya Tuhan ala ku. Aleluya, aleluya, aleluya. Semoga sabda Kristus tinggal dalam diri kalian secara melimpa. Bersyukurlah dengan perantaran Kristus kepadalah Bapak kita. Aleluya, aleluya, aleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 11, ayat 27 sampai dengan 33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Ba'id Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Ba'id Allah, Datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Yesus menjawab, Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan, Dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu? Pembaptisan Yohanas itu dari surga atau dari manusia? Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, Jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia, Sebab mereka takut kepada orang banyak, Karena semua orang menganggap bahwa Yohanas betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, Kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, Jikalau demikian, Aku pun tak akan mengatakan kepada kalian, Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Demikianlah sabda Tuhan. Hadapi tantangan dan terus bergerak. Renungan dibawakan oleh Vili Vipianto. Membaca kisah kemartiran Santo Yustinus, Aku terinspirasi oleh kisah hidupnya. Di abad awal tahun 156 Masehi, Yustinus lahir di Samaria, Asia Kecil. Dia dididik dengan baik, Dan outputnya, Ia menjadi pribadi yang ulet, Cerdas, Rendah hati, Dan berani. Dia suka tampil di alun-alun, Untuk memberikan kutbah, Yang berdasarkan Injil Kristus. Bahkan jika ada perdebatan, Dia malah lebih suka menghadapinya, Untuk mencapai kebenaran. Pada zamannya, Ia menghadapi tantangan dari orang-orang kafir. Dia ditangkap, Disiksa, Dianiaya bersama murid-muridnya. Tapi, Dia tetap menghadapi semua itu dengan berani, Dan mati demi Kristus Tuhan. Pada zaman Yesus dulu, Para ahli Taurat, Dan orang-orang Farisi, Tidak suka dengan Yesus. Mereka selalu mencari jalan, Untuk menjatuhkan Yesus. Dan akhirnya membunuhnya. Tapi, Yesus tidak takut. Yesus tetap menghadapinya, Dan setia akan kehendak Bapaknya, Yaitu, Disalib, Sampai wafat di kayu salib. Tapi, Pada hari ketiga, Dia bangkit dari mati, Dan hidup jaya di surga. Bahkan, Dia mengutus roh kudus, Rohnya, Untuk selalu mendampingi umatnya, Memberikan kekuatan, Dan penghiburan kepada umatnya, Sampai dengan sekarang. Demikian juga diriku, Menghadapi tantangan di dalam hidupku, Misalnya di dunia bisnis onlineku, Aku harus terus bergerak, Agar dapat mencapai hasil yang baik, Jenjang bisnis yang terbaik. Itu tidak mudah, Namun, Aku diajak oleh Tuhan Yesus, Terlebih dari inspirasi sabdanya, Sabtu 1 Juni 2024, Dan teladan dari Santo Justinus Martir, Yaitu, Santo Justinus, Menghadapi tantangan hidupnya, Dengan disiksa, Dianiaya, Sampai mati, Karena Santo Justinus setia beriman, Dan membela ajaran iman yang benar, Yaitu, Iman katoliknya. Terlebih lagi, Yesus Kristus, Dia yang adalah sungguh Allah 100%, Dan sungguh manusia 100%, Tetap setia, Menghadapi tantangan hidupnya, Dan terus bergerak, Untuk mewartakan kabar baik, Bahwa Allah Bapak, Sungguh mencintai kita semuanya, Aku pun tak gentar, Untuk maju bergerak, Menjalankan bisnisku dengan baik dan benar, Aku didukung oleh tim bisnisku, Dan aku pegang nilai-nilai luhur, Yang sama dengan nilai Kristianiku, Yaitu, Berani, Terus maju, Dan dengan rendah hati, Menerima bimbingan dan kekuatan roh kudus, Marilah berdoa, Tuhan Yesus, Pada Sabtu yang indah ini, Engkau memberikan kekuatan kepada aku, Agar aku berani, Dan terus bergerak, Menghadapi tantangan hidupku, Sehingga aku dapat memperoleh hasil yang baik dan benar, Sesuai dengan kehendakmu, Berkati aku Tuhan Yesus, Karena engkaulah Tuhan dan penyelamatku, Yang bersama Bapak, Dalam persekutuan roh kudus, Allah yang hidup, Kini dan sepanjang masa, Dalam nama Bapak, Dan putra, Dan roh kudus, Amin. Terima kasih telah menonton!